Halo semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, saya mau berbagi resep Bolu jadul dengan topping kacang almon Nanti juga saya mau berbagi tips Supaya bolu bagian atasnya tidak basah Dan warnanya coklat merata Nah ini dia Bolunya lembut, empuk, enak banget ya Nah kita siapin dulu, ini dia bahan-bahannya ya Nah setelah bahan-bahannya dikumpulkan Nah kita panasin dulu opennya ya Nah ini masih 0, kita panasin dulu opennya Nah kita siapkan wadah Masukkan 4 butil telur Gula Sama SP ya Ini kita kocok di awalnya dengan kecepatan rendah Terus naikkan kecepatan Sampai dia warnanya putih, kental dan berjejak ya Nah setelah seperti ini Kita siapkan bahan-bahan kering ya Terigu Susu bubuk, tepung maizena, sama sedikit vanil ya Kita aduk dulu Nah setelah diaduk, kita ayak dulu ya Nah setelah diayak, kita aduk sebentar Kemudian kita mixer asal dia campur rata aja ya Ini jangan lama-lama ya Nah setelah tercampur rata, kita masukin margarin yang sudah dicairkan ya Aduk bolak-balik dengan spatula aja ya Nah setelah teraduk, kita masukkan ke Ini saya pakai loyang turban yang 22 ya 22 cm Nah kita hentak-hentakan Nah kita kasih taburan kacang almond ya Nah ini dia ovennya sudah siap ya Dia sudah di 150 derajat ya Bagian atasnya ditutup, jangan lupa Nah ini ditaruh di rak yang tengah ya Open selama 40-45 menit ya Nah setelah menit ke-20, ini saya kasih pasir di atasnya ya Supaya nanti warna coklat bagian atasnya dia merata ya Nah setelah 30 menit Kita putar loyangnya ya Supaya matangnya merata Nah setelah 40 menit Soalnya tetap stabil di 150 ya Ini kita angkat ya Nah ini sudah matang, ini bagian atasnya dia warna coklatnya merata ya Nah kita sisir dulu bagian pinggirnya Nah kita pindahin ke cooling rack ya Nah ini dia sudah jadi ya, sudah matang ya Terima kasih sudah menonton channel saya ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax